Intro Hey sahabat kece dan badminton lover Turnamen Daihatsu Indonesia Masters telah usai Turnamen yang menjadi laga pamungkas penampilan Liliana Natsir di dunia bulu tangkis ini Ditutup dengan gagalnya ganda campuran kebanggaan Indonesia Tontowi Ahmad Liliana Natsir untuk meraih juara Setelah menyerah dari ganda campuran Tiongkok Nomor 1 dunia Zheng Siwei Huang Yakyong Dengan rubber game 1921, 2119, dan 2116 Namun pencapaian mereka sangatlah bagus Mengingat lagi-lagi hanya mereka mix double yang tersisa Setelah junior-junior mereka tumbang di babak pertama sampai 8 besar Final turnamen Indonesia Masters 2019 Sukses membagi gelar juara kepada 5 negara yang berbeda di semua sektor Di ganda putri, pasangan Jepang Misaki Matsutomo dan Ayaka Takahashi Sukses menjegal kejutan ganda putri Korea Kim Soe Young, Kong Hyong, 2119, 2115 Dengan kemenangan ini, head to head mereka menjadi 2-0 Dari Tunggal Putra, Kento Momota gagal mengulang 3 kemenangan pertemuan sebelumnya dari Anders Antonsson Wakil Denmark ini meraih gelar juara Tunggal Putra Indonesia Masters 2019 Setelah memenangi pertandingan rubber game dari unggulan pertama 2116, 1421, 2116 Dan head to head mereka menjadi 3-1 Dari Tunggal Putri Sainan Ehwal berhasil membawa gelar juara Tunggal Putri untuk India Tanpa harus menguras tenaga Setelah Carolina Marin mundur dalam keunggulan 10-4 di game pertama karena mengalami cedera Dan Indonesia mampu menyabut gelar juara dan runner-up di ganda putra Setelah mempertemukan pasangan Muhammad Asad Hendra Setiawan dan Marcus Gideon Kevin Sanjaya Ganda putra nomor 1 dunia, Marcus Kevin kembali mempertajam keunggulannya menjadi 6-2 Setelah mampu mengalahkan senior mereka dengan skor 2117, 2111 Dengan demikian, Indonesia mampu menjadi juara umum di turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2019 Dengan perolehan 1 gelar juara dan 2 runner-up Sementara Jepang menyusul di urutan kedua dengan perolehan 1 gelar juara dan 1 runner-up Dan dengan mundurnya Liliana Natsir dari dunia bulu tangkis Tontowi Ahmad akan segera berpasangan dengan junior pelatnas Winnie Octavina Kandau Yang sebelumnya berpasangan dengan Akbar Bintang Cahyono Winnie Octavina Kandau adalah pemain bulu tangkis muda kelahiran 14 Oktober 1998 Menurut kepala pelatih sektor ganda campuran Richard Mainaki Kami sudah atur mereka untuk main di Eropa Winnie itu punya potensi dan bakat baik untuk kedepannya Winnie punya kelebihan-kelebihan seperti powernya bagus Antisipasi-antisipasi bola bagus, pintar dan masih muda Ya, semoga Winnie mampu menjadi kekuatan baru di ganda campuran Indonesia Yang bisa menggantikan butet dan mampu mengalahkan pemain-pemain bulu tangkis dunia Terima kasih telah menonton! Hai sahabat keceh dan badminton lover Turnamen Daihatsu Indonesia Masters telah usai Turnamen yang menjadi laga pamungkas penampilan Liliana Natsir di dunia bulu tangkis ini ditutup dengan gagalnya ganda campuran kebanggaan Indonesia Tontowi Ahmad Liliana Natsir untuk meraih juara setelah menyerah dari ganda campuran Tiongkok nomor 1 dunia Zheng Siwei Huang Yakyong dengan rubber game 1921, 2119, dan 2116 namun pencapaian mereka sangatlah bagus mengingat lagi-lagi hanya mereka mix double yang tersisa setelah junior-junior mereka tumbang di babak pertama sampai 8 besar final turnamen Indonesia Masters 2019 sukses membagi gelar juara kepada 5 negara yang berbeda di semua sektor di ganda putri, pasangan Jepang Misaki Matsutomo dan Ayaka Takahashi sukses menjegal kejutan ganda putri Korea Kim Soe Young, Kong Hyong, 2119, 2115 dengan kemenangan ini, head to head mereka menjadi 2-0 dari Tunggal Putra, Kento Momota gagal mengulang 3 kemenangan pertemuan sebelumnya dari Anders Antonsson, wakil Denmark ini meraih gelar juara Tunggal Putra Indonesia Masters 2019 setelah memenangi pertandingan rubber game dari unggulan pertama, 2116, 1421, 2116 dan head to head mereka menjadi 3-1 dari Tunggal Putri Sainan Ehwal berhasil membawa gelar juara Tunggal Putri untuk India tanpa harus menguras tenaga setelah Carolina Marin mundur dalam keunggulan 10-4 di game pertama karena mengalami cedera dan Indonesia mampu menyabut gelar juara dan runner-up di ganda putra setelah mempertemukan pasangan Muhammad Asad Hendra Setiawan dan Marcus Gideon Kevin Sanjaya ganda putra nomor 1 dunia Marcus Kevin kembali mempertajam keunggulannya menjadi 6-2 setelah mampu mengalahkan senior mereka dengan skor 2117, 2111 dengan demikian, Indonesia mampu menjadi juara umum di turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2019 dengan perolehan 1 gelar juara dan 2 runner-up sementara Jepang menyusul di urutan kedua dengan perolehan 1 gelar juara dan 1 runner-up dan dengan mundurnya Liliana Natsir dari dunia bulu tangkis Tontowi Ahmad akan segera berpasangan dengan junior pelatnas Winnie Octavina Kandau yang sebelumnya berpasangan dengan Akbar Bintang Cahyono Winnie Octavina Kandau adalah pemain bulu tangkis muda kelahiran 14 Oktober 1998 menurut kepala pelatih sektor ganda campuran Richard Mainaki kami sudah atur mereka untuk main di Eropa Winnie itu punya potensi dan bakat baik untuk kedepannya Winnie punya kelebihan-kelebihan seperti powernya bagus antisipasi-antisipasi bola bagus pintar dan masih muda ya semoga Winnie mampu menjadi kekuatan baru di ganda campuran Indonesia yang bisa menggantikan butet dan mampu mengalahkan pemain-pemain bulu tangkis dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.